Hello, welcome back to my channel. Kali ini sesuai judulnya ya, akhirnya kita akan membuat best sunscreen atau sunblock yang paling gue suka selama ini. Ini udah cukup banyak di-request sih sebenernya videonya dari jaman dahulu kala, dari jaman T-Rex ya, tapi gue kayak masih mau mencoba beberapa produk lagi baru akhirnya gue bisa bikin videonya biar agak banyak gitu produknya, optionnya. Jadi sekarang ada lumayan banyak dan bentuknya juga macem-macem beda-beda, jadi tergantung lo sukanya apa. Ngelo, jadi ojo aku susu leopo-poiku ya. Baiklah, kita akan mulai dari produk yang paling pertama gue suka, ini dari Biore UV Aquarish Watery Essence, tapi ini yang Botanical Peony. Dulu mereka ada yang originalnya, kayaknya sampe sekarang masih ada sih. Cuma pertamanya tuh yang original yang warna biru, gue yakin lo udah tau itu yang mana, dan gue memang udah suka banget sama itu. Tapi sejak ada yang ini, gue lebih suka yang ini karena kayak lebih ada wangi bunganya lah gitu. Kalau yang biru tuh menurut gue kayak wangi tisu basah banget gitu, alkohol banget. Tapi ini masih ada bau alkoholnya juga Cuma kayak lebih seger lah Sedikit gitu, kalo lo gak cocok Atau gak suka sama skincare yang ada alkoholnya Atau lo kayak gak suka yang baunya terlalu kenceng gitu You might wanna stay away from this one Tapi gue sih gak kenapa-napa Ini SPF 50 plus PA plus 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 Jadi UVA dan UVB Semuanya terlindungi Gue suka sama ini dari dulu sebenernya mainly karena Teksturnya, dia enak banget Dan gue bermasalah sekali sama sunblock Atau sunscreen Karena dia tuh kayak moisturizer buat gue Gue kayak bener-bener susah banget Nyari yang cocok, kayak gampang banget membuat gue Iritasi, tapi ini enggak Dan dia teksturnya kayak gel warna Putih gitu, diratainnya gampang Tapi ini enak banget dipakenya Gak lengket dan karena dia teksturnya gel gitu Ya nyerapnya juga cepet banget, udah bener-bener Kagak berasa pake apa-apa, makanya gue suka banget Pake ini, nah terus gue juga suka banget sama Ini dari Misha, produk Korea Dia ada makeupnya juga All around safe block, essence sun milk SPF 50+, PA+++, Jadi ini canggih juga, tinggi juga perlindungannya Ini pertama tentunya gue suka banget packagingnya Ini lucu banget, kayak warna hijau, mint gitu Dan tutupnya juga gemes banget Terus ini low puter Dan dia teksturnya kayak agak lebih cair Nyerapnya juga masih cepet banget Dan diratainnya juga gampang banget Sebenernya dia lebih kayak gel krim jatohnya Masih agak berbau alkohol Jadi lagi-lagi kalo lo gak suka yang ada alkoholnya Then stay away from this one also Tapi memang lo akan kayak keliatan agak lebih basah gitu Dibanding si gel yang tadi Jadi kalo lo mau sunblock yang memberikan efek glowing juga Tapi kagak berasa berat sama sekali Ya inilah jawabannya Kemudian ini adalah salah satu favorit gue dari semuanya Ini dari Shiseido The Perfect Protector SPF 50+, PA++++ Synchro Shield Wet Force sama Heat Force Jadi ini very water resistant tulisannya Kalo lo perenang ya Atau kalo lo banyak berurusan dengan air Lo akan suka banget sama ini Karena ini bener-bener kayak tahan air lah ibaratnya Sunscreen yang tahan air Dan dia teksturnya kayak air Sebelum lo pake harus lo shake dulu Biar dia lebih menyatu Abis itu dipake aja Nyerapnya juga masih cepet banget Tapi kalo dibanding yang tadi Teksturnya jauh lebih cair menurut gue Masih agak kenceng juga Masih ada bau alkohol menyengat sedikit gitu Cuma gak separah yang dua tadi Jadi gue suka dia Packagingnya sih gue juga suka banget Sepertinya ada yang ukuran lebih gede lagi Tapi aku udah suka banget sama yang ini Kayak gemes banget gitu Nah terus Masih yang teksturnya semacam krim atau cair gitu Ini dari Cose Cosmeport Suncut Super Waterproof UV Protect Gel SPF 50 Plus PA Plus Plus Jadi dari tadi tuh mirip-mirip gitu Sebenernya Proteksinya Tingkat perlindungannya mirip-mirip Sepertinya memang itulah yang gue suka Gue gak sengaja sama sekali gak berusaha Memilih yang SPFnya 50 Atau apa gitu Tapi memang ternyata Hampir semuanya SPF 50 Ini juga gue udah suka banget Dari lama Kayak Ini This is also one of my favorites Kayak bener-bener enak banget dipakenya Cuma dia lumayan gede Jadi ini biasanya gue taro di rumah Kalau di bawah-bawah Berat uga Ini teksturnya lebih tebel lagi Dari yang tadi Tapi masih Gel cream juga Bukan yang bener-bener cream gitu Ini Agak membutuhkan waktu lah Untuk sampai dia menyerap Tapi yang gak selama itu juga Kayak masih cepet banget jatohnya Masih agak ada wangi Alkohol Menyengatnya juga Cuma ini udah semakin Semakin rendah gitu Udah bener-bener kayak nyaris Tidak ada Menurut gue Seperti yang tadi gue bilang Ini super waterproof juga So you have a lot of options sih Sebenernya Kalau mencari sunblock Yang tahan air Tapi menurut gue Kalau lo bener-bener Akan kena air seharian Maksudnya kayak Akan berkali-kali gitu ya Menurut gue Akan lebih baik Pake yang Shiseido Karena setau gue Katanya dia ada Bahan yang akan Diaktifkan Kalau lo kena air Jadi dia akan Semakin melindungi gitu Jadi semakin lo kena air Dia akan semakin tinggi Perlindungannya Which is awesome Kayaknya kalau lo kena panas Juga gitu Jadi melindungi dari air Dan dari kayak Terik matahari gitu Kayak gak jadi greasy Gak jadi meleleh atau aneh gitu loh Karena ada beberapa sunblock Yang seperti itu juga Aneh banget Lo fungsinya buat Melindungi dari matahari Tapi kalau lo kena matahari Terus kepanasan gitu Leleh Lo bingung gak sih Kayak jadi greasy Jadi meleleh semua Terus kamu tuh apa gunanya gitu Tapi ini tidak Tidak seperti itu Jadi ini lumayan canggih Ini gak jelek Ini sama sekali gak jelek Ini gue juga udah suka banget Dari dulu Cuma kalau lo mencari Yang bener-bener akan Melindungi terus-menerus gitu Ya mungkin Shiseido Lebih baik Harganya sih kagak baik sih ya Tapi ya tergantung budget lo aja lah Ujung-ujungnya terserah padamu Nah Inilah Ini adalah My favorite sunscreen Atau sunblock Or whatever you wanna call it Sedunia Ini yang paling gue suka Banget-banget-banget-banget Banget Parabat Ini dari Ildong Probiotic suncream SPFnya 50 Plus PA Plus Plus Jadi masih mirip-mirip juga Sama yang tadi Tingkat proteksinya Tapi Aduh gue udah gak ngerti lagi Ini teksturnya luar biasa enak Padahal dia kayak tebel gitu Kayak krim Udah bener-bener kayak krim sesungguhnya Tapi Gue udah gak ngerti lagi ya Mungkin karena ada probiotiknya juga Tapi ini bener-bener Menyehatkan kulit gue juga gitu Kayak bukan sunblock doang Tapi ada fungsi skincarenya beneran Jadi aku udah gak ngerti lagi Gue enak banget pake ini Parah banget Diratainnya gampang banget Nyerapnya juga cepet Dan masih memberikan kayak efek Bukan glowy sih ini Lebih kesatin Jadi kalo lo gak mau keliatan yang Kayak super bercahaya gitu You might like this Karena jadi satin doang gitu Masih keliatan sehat banget Bercahaya Cuma kagak Kagak menjurus berminyak Atau greasy gitu Ini udah botol kedua gue Padahal gue masih termasuk Agak barulah mencoba produk ini Tapi gue udah cinta banget Parah I've never seen any Other sunscreen atau sunblock Yang lebih baik dari ini Performance-nya Karena seperti yang tadi gue bilang Sunscreen tuh sangat susah sekali Buat gue Karena gue super sensitive Sama mereka Kagak tau bahannya ada apanya Tapi sangat gampang Membuat gue iritasi Tapi ini bener-bener kayak Lo berasa pake skincare aja jatohnya Buat yang kulitnya sensitif Ini akan bagus banget Karena probiotik kayak Membantu mengurangi Semua bakteri jahat Di muke lo ya tentunya Dan dia juga memperkuat Skin barrier lo Yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat Penting tentunya Ini terutama Akan sangat berguna Buat gue Kalo gue lagi Alergi Atau kayak eksim Atau dermatitis gue kumat Ini adalah satu-satunya Sunblock yang bisa gue pake Terus kita akan merambah Ke yang bentuknya stick Sebenarnya ya Sebenarnya These are not my Go-to sunblock Tapi kalo lo gak kemana-mana Dan di rumah aja Ini akan sangat berguna Pokoknya kalo misalnya Gue cuma pake dia Kalo kulit gue Lagi bare gitu Kayak bener-bener gak pake apa-apa I really don't mind using this Karena tidak akan ada Apapun yang terganggu di bawahnya Gwono lo Ngerti kan? Ngerti orang Ada dua yang gue suka banget Sejauh ini Yang pertama dari Natrap Nature Republic Sunstick 50 plus SPFnya Sama PA Plus Terus ada California Aloe Aloe Sekarang lo tau Kenapa gue suka Karena ada Aloe veranya Fresh powdery Sunstick Packagingnya Not really my favorite Kayak orange Biasa aja gitu Dan lumayan gede Tapi Enak banget dipakenya Dia bener-bener kayak Kayak deodoran tau gak? Bener-bener kayak pake deodoran Teksturnya juga sangat-sangat mirip Dengan deodoran Bener-bener kagak ada warnanya Kagak ada Lu kagak tau ini udah kena apa belum sih? Ini udah kepake apa belum? Saking halusnya Wanginya juga enak banget Kayak Aloe vera tentunya ya Jadi aku sudah kayak Sangat mudah jatuh hati gitu Kalo di atas makeup Gue sih agak kurang menyarankan Karena kayak Ya sayang aja gak sih Makeup lo udah rapi-rapi Ntar keangkat semua Dan kayak bergeser semua gitu Nah terus Yang gue suka banget Untuk yang bentuk stick Sebenernya adalah Dari Shiseido lagi Kayaknya satu range juga Sama si Yang biru-biru Yang gue suka banget itu Ini clear stick UV protector SPF-nya sama kayak yang tadi 50+, PA++++ Very water resistant Ini wet force Tapi gak ada heat force-nya Jadi yang creamnya tadi Kan ada heat force-nya juga Melindungi dari panas Matahari Cuma yang ini Bener-bener cuma Wet force doang Terus dia bentukannya kayak begini Kayak bening gitu Agak warna biru Bening Ini biru apa? Ijo sih Kayak kolang kaling tau gak loh Nah bener-bener kayak kolang kaling gitu Bentukannya Yang warna ijo Biru Nah itu Beginilah kira-kira Seperti kolang kaling dalam Deodorant stick gitu Luar biasa banget Gak berumpamaan gue Ini menurut gue Jauh lebih halus Daripada yang nut wrap-nya tadi Jadi dipake tuh Bener-bener kayak Waduh Gliding luar biasa Kayak Waduh Gitu Bener-bener seperti ya Lo bayangin aja Pake kolang kaling di muka lo Tidak akan memakai dia di atas makeup Karena Ya kayak gitu lagi Biarpun sehalus itu Cuma Aku tidak berani mengambil resiko gitu Kalau masih akan keangkat Makeup-nya kan sayang Dan Gue akan semakin kesel Kalau ngeliatnya Di atas sininya tuh Ada makeup-nya nempel Kayak bedak lo Foundation lo Pasti nempel disini juga kan Jadi kayak kotor Dan tidak higienis lah gitu Jadi gue sih tetap Gak pake dia buat makeup Cuma If you ask me Dia jauh lebih halus Daripada si nut wrap-nya Kemudian gue punya Ini adalah Probably sunscreen yang Paling-paling ringan Lo bener-bener kagak berasa pake apa-apa Sama sekali Para buds Ini dari Neutrogena Yang Ultra Sheer Dry Touch Sunblock SPF 50 Plus With Helioplex Broad Spectrum UVA UVB PA++ Ultra Light Clean Feel Itulah yang gue rasakan Benar sekali Memang kamu Neutrogena Ini gue beli online Karena setau gue Ini belum masuk Indonesia Dan ini Bener-bener kayak Teksturnya sih Sebenernya agak Agak mengkhawatirkan Pas gue pake Jadi dia kayak warna putih Dan super tebel gitu Menurut gue dari semuanya Ini lumayan tebel gitu Teksturnya Tapi pas lo pake Parah banget asli 5 detik 5 detik Kagak nyampe Udah langsung Nyerap semua Kagak berasa pake apa-apa Kagak ada residu Sama sekali Gue bener-bener gak berasa pake Apa-apa lagi Udah parah banget Dan seringan itu Jadi kalo lo gak mau Sunscreen yang kayak Berasa berat gitu This might be the one for you Karena bener-bener kayak Pake angin tau gak lo Parah banget Nah terus kita punya Ini dari Super Gup Ini gue suka banget juga Kalo lo mau sunblock Atau sunscreen yang Ada warnanya juga Kayak semacam foundation juga gitu Kalo lo kagak suka pake foundation ya Karena berasa berat Atau lo anak BB cream Atau yang ringan-ringan aja gitu You might like this Karena ini bener-bener kayak Semacam BB cream yang super ringan Tapi ada SPFnya juga Sebenernya sih ini lebih ke Sunscreen yang ada tintnya aja Yang ada warnanya Bukan BB cream yang dapet bonus sunscreen gitu Enggak Produk utamanya memang adalah sunscreennya Ini smooth and poreless 100% mineral matte screen Broad spectrum Sunscreen SPF 50 Terus ini one universal tint Jadi warnanya cuma satu macem Memang Tapi di gue sih kagak kenapa-kenapa Warnanya cocok-cocok aja Ini menurut gue ya Semacam 3 in 1 tau gak lo Karena dia ada sunscreen tentunya Terus bisa jadi BB cream juga Karena warnanya bener-bener kayak warna kulit gitu Dan primer juga Karena ini bener-bener sesuai namanya Smooth and poreless Bener-bener ngisi pori-pori lo banget Parah banget Jadi mau kalo kayak ada Kayak ada filter blurringnya tau gak Bagus banget asli Dan hasil akhirnya tuh alus banget Kayak lo udah bedakan gitu Parah banget Ini canggih banget sih menurut gue Ini sering banget gue pake Kalo gue lagi males makeupan Misalnya gue mau keluar Kayak ketemu temen gue Bentar doang gitu Aku males pake foundation Dan lalala gitu ya Biasanya gue pake ini aja Udah kelar hidup gue Parah banget Terus Nah selain yang bentuknya cream Dan bentuknya stick Gue juga punya yang Bentuknya spray Ini gue sempet bahas berkali-kali Karena gue suka banget memang sama ini Ini kalo lo pemalas ya Lo gak mau yang ribet Ini akan sangat indah sekali Buat hidup lo Karena bener-bener sunscreen yang Disemprot beb Parah banget Indah banget kan hidup lo Tapi Waktu itu gue sempet liat video di youtube Kayak mereka semacam Ngadain tes untuk ngeliat Sebenernya tipe-tipe sunscreen tuh Perlindungannya seperti apa Jadi ada yang bentuknya cream Dan waktu itu gue liat yang bentuknya ini juga Ini sayangnya Yang spray kayak gini Di video itu sih ya Katanya sih gak Gak melindungi sama sekali Kayak bener-bener tipis banget Dan tentunya perlindungannya Tidak akan seperti Kalo lo pake cream gitu Kalo pake cream tuh Bener-bener semuanya tertutupi Lo terlindungi dengan sempurna Cuma kalo spray Biasanya ya tidak terlalu merata Dan akan tipis banget lah Perlindungannya Ini akhirnya lebih sering gue pake di rumah Karena kayak Kalo gak kemana-mana Lo cuma kena matahari Dari jendela doang kan Yang mungkin udah ada Tintnya juga Udah ada Perlindungan dari mataharinya juga Mungkin udah ada warnanya Atau apa Jadi gak se Mentereng itu Kena matahari gitu Dan gue juga suka pake ini Kalo buat touch up doang Dan lo tidak akan kemana-mana Maksudnya indoor Tapi lo perlu touch up This might be useful Cuma Intinya jangan berharap Ini akan melindungi Setinggi yang bentuknya Cream gitu Jadi begitulah Adik-adik Cucu-cucuku Kayaknya gue udah pake Banyak banget Sunblock di Telapak Eh di punggung tangan gue Yang sebelah sini Harusnya gue udah siap Menantang matahari Betul nih Pake tangan ini doang But that is it Semoga membantu Thank you so so much For watching And I'll see you guys In my next video Bye Bye